Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur dan seluruh rekan-rekan seperjuangan Justice Monitor Dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam program Aspirasi Ya, Sudan Membarah, Sudan Membarah Pertempuran antara Angkatan Bersenjata Negara itu Dan pasukan dukungan cepat RSF paramiliter Meletus di Khartum Dekat dengan Komando Militer dan Istana Presiden Dan dekat dengan dua pangkalan RSF di Utara dan Barat Ibu Kota Upaya gencatan senjata gagal Sehingga bentrokan meletus kembali antara kedua vaksi di Khartum Tengah Hanya beberapa jam setelah mereka menyepakati gencatan senjata 24 jam Kegagalan gencatan senjata itu menunjukkan bahwa Dua jenderal, yaitu Jenderal Abdul Fatah Al-Burhan Dan Jenderal Muhammad Hamdan Hemeti Dagalu Secara de facto adalah kepala negara dan wakil kepala negara Sudan yang sedang bersaing Yang berjuang untuk menguasai negara itu Bertekat untuk saling menghancurkan dalam konflik yang berkontensi berkepanjangan tersebut Warga Khartum ketakutan dan banyak yang terperangkap selama berhari-hari di rumah mereka Akibat kekerasan yang berkecamuk Sebagian meninggalkan rumah mereka Sungguh menyedihkan perang ini terjadi di bulan suci Ramadan dan saat kaum muslim menyambut hari raya Idul Ifitri Mubarok Maka para komandan militer dan komandan para militer pasukan dukungan cepat RSF harus berdamai, bertobat Dan melepaskan diri dari dosa-dosa yang mereka perbuat Dalam konteks yang lebih luas Amerika terus mengontrol permainan dan pertarungan politik di Sudan Ke arena pertarungan sesama agen-agen Amerika agar bisa memaksa kekuatan yang pro kepada Eropa untuk mendekati Mendekat kepada Hamidati Antara Al-Burhan dan Hamidati sebetulnya tidak masalah Karena keduanya adalah agen Amerika Amerika telah mengantarkan Al-Burhan ke jabatannya saat ini melalui Hamidati Hubungan antara Al-Burhan dan Hamidati sampai ke koalisi saat ini Setelah penggulingan Menteri Pertahanan Abdul Rahman bin Auf Yang memegang kekuasaan setelah pemecatan Al-Bashir Yang mana Al-Burhan menjadi ketua Dewan Kedaulatan dan Panglima Militer Meski dia bukan Panglima Barisan Pertama di Angkatan Bersenjata Karenanya diyakini bahwa hal itu dengan dukungan Hamidati dan dukungan regional Dalam hal yang Hamidati menjadi wakil ketua Dewan Kedaulatan Koalisi keduanya menentang kekuatan sipil Perselisian itu bagian dari rekayasa Amerika Serikat Krisis ini semakin ruwet Rakyat Sudan harus bangkit Tinggalkan Amerika dan Eropa Ambillah solusi Islam yang mulia Dan jadikan kekuasaan untuk membebaskan umat dan negara dari penjajahan yang menyengsarakan rakyat Ini adalah langkah pasti yang mampu menghentikan keburukan di Sudan Dari dominasi barat dan organisasi-organisasi barat lainnya Yang menyuburkan korupsi di negara Sudan Dan solusi Islam lah yang mengusir para agen kolonialisme Dan mengganti rezim busuk dengan orang-orang yang setia dan istiqomah Dalam menjalankan perintah pada Allah dan Rasulnya Solusi Amerika Serikat tidak akan pernah menyelesaikan krisis pemerintahan yang sulit diselesaikan di negara ini Yaitu perselisihan antara tentara dan komponen-komponen politik Karena pada kenyataannya perselisihan adalah perebutan antara agen atas korusi kekuasaan Atas nama kekuatan Amerika dan Inggris Dan karena itu adalah perundingan-perundingan yang didasarkan pada dasar pragmatisme, sekularisme Akan berdampak krisis pemerintahan akan tetap ada Dan hanya keputusan Islam yang akan menyelesaikannya Jadi sudah-sudah sekalian krisis Sudan yang barusan terjadi Sebenarnya adalah pertarungan antara agen Amerika Serikat Yang poin dasarnya adalah Amerika ingin merengguk kekuasaan yang lebih jauh lagi di Sudan Dan ujungnya rakyatlah yang menderita Oleh karena itu waktunya mengambil Islam untuk krisis Sudan dan untuk dunia yang lebih baik Demikian para pemirsa Justice Monitor Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi dalam kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh